Hai, jumpa lagi bersama dengan saya, hari ini kita akan membahas yaitu iri hati, iri hati. Nah, hari ini kita akan baca dulu di dalam Alkitab Amsal Pasal 24, ayat 19-20. Jangan menjadi marah karena orang yang berbuat jahat, jangan iri kepada orang masing, karena tidak ada masa depan bagi penjahat, pelita orang masing akan padam. Nah, hari ini kita harus tahu dulu kenapa iri hati itu dulangan sekali untuk anak-anak muda dan orang-orang yang berjaya. Kita harus tahu dulu, nah iri hati itu saya akan kasih tahu, iri hati itu adalah perasaan yang tidak senang, tidak suka, tidak bahagia melihat keberuntungan, kesuksesan atau kebahagiaan orang lain. Itu yang namanya iri hati, bagi anak-anak muda dan orang yang berpercaya, tidak diperolehkan. Nah, ada akibat daripada kalau kita punya dan kita pelihara namanya iri hati dalam diri kita. Yang pertama adalah, dapat merusak hubungan kita dengan Tuhan. Yang kedua, akibat daripada iri hati kalau kita pelihara dalam diri kita. Yang kedua adalah, dapat merusak hubungan kita dengan sesama kita. Yang ketiga adalah, dapat merusak masa depan kita dengan diri kita sendiri. Jadi oleh sebab itu, dilarang sekali anak-anak Tuhan memelihara namanya iri hati. Jadi oleh sebab itu, ada solusi, ada solusi, cara untuk boleh kita menang dan kita kelahkan yang namanya iri hati. Yang pertama, yang harus kita lakukan adalah, tidak boleh membanding-membandingkan diri kita dengan orang lain. Yang kedua adalah, bersyukurlah kepada Tuhan atas berkat yang Tuhan berikan bagi kita. Bersyukurlah, bersyukur apa adanya hidup kita yang diambil. Karena kenapa? Firman Tuhan katakan, bersyukurlah dalam segala hal. Karena itu yang dia kondaki di dalam diri kita, orang-orang yang percaya. Yang ketiga, yang ketiga adalah, kita harus hidup di dalam kebenaran. Di dalam firman Tuhan, kalau firman Tuhan yang hidup di dalam diri kita, maka iri hati itu akan dikalah. Dan kalau firman Tuhan akan hidup di dalam diri kita, dalam hati kita, maka dia yang sanggup memimpin hidup kita. Bukan lagi keangkuhan hati kita. Jadi, bersyukur itu, mari hidup dengan penuh bersyukurlah. Tinggalkan iri hati, kalahkan. Berdirilah sebagai orang-orang yang menang atas iri hati. Tuhan Yesus memberganti. Terima kasih. Shalom.